Persib Bandung langsung fokus menghadapi laga selanjutnya kontra Arema FC pada Rabu 9 Maret 2022 mendatang. Pada minggu 6 Maret 2022 kemarin, tim pelatih Persib Bandung langsung mengomandoi David Dasilva dan kawan-kawan melakukan latihan ringan di lapangan Vince Recreation Club. Latihan ringan yang diberikan Robert Alberts lebih difokuskan untuk pemulihan kondisi para pemain Persib Bandung. Mereka diberikan menu program latihan pemulihan stamina yang dibagi menjadi dua kelompok. Para pemain Persib Bandung yang sebelumnya diturunkan saat mengalahkan Persib Raja Banda Aceh di Stadion Ngurah Raiden Pasar pada Sabtu 5 Maret 2022 diberikan latihan ringan kemudian dilanjutkan dengan berendam di air es. Sementara para pemain Persib Bandung yang tidak dimainkan kemudian menjalani gym internal. Diakui Robert Alberts bukan hal yang mudah membuat program latihan di situasi saat ini. Selain Persib Bandung dihadapkan pada jadwal yang padat pertandingan melawan Persib Raja, para pemain terkuras tenaganya lantaran diguyur hujan deras. Maka program pemulihan ini sangat penting dilakukan oleh pemain untuk tetap dalam kondisi baik. Meskipun begitu, pelatih asal Belanda ini memastikan tetap akan berusaha memberikan program terbaik bagi pemainnya. Begitu juga pemain akan berusaha sebaik mungkin, tetap siap menatap laga selanjutnya. Persib Bandung berhasil mempertahankan tren positif usai menang 3-1 atas Persiraja Banda Aceh dalam melanjutan BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Igusti Ngurah Rai. Gol kemenangan Pangeran Biru dikemas oleh David Da Silva, Erwin Ramdhani, dan Vets Butuan. Di sisi lain, juru taktik asal Belanda ini sedikit menyinggung soal strategi apa yang disiapkan timnya untuk laga selanjutnya. Pekan 30 BRI Liga 1 2021 akan diwarnai Big Match Arema FC menantang Persib Bandung pada Rabu 9 Maret 2022. Laga ini diprediksi berlangsung panas lantaran bertajuk duel dua tim calon juara. Belum lagi adanya rivalitas dan gengsi menjadi bumbu pemanas laga. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!